Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama Markas MotoGP. Berita terbaru kali ini datang dari pembalap Spanyol yakni Mark Marquez. Marquez yang gagal meraih poin usai kres dua kali di MotoGP Le Mans kemarin, tertinggal 64 poin dari pemunca kelas men sementara, yaitu Fabio Quartararo. Tapi, tahukah kalian ternyata Marquez punya strategi untuk mengejar ketertinggalannya? Seperti apa strateginya? Dan di sisi lain, kita juga akan membahas kronologi kejadian di pitlane, Rossi vs Binder. Sebelum kita membahasnya, silakan like dan subscribe terlebih dahulu, agar teman-teman terus update berita seputar MotoGP. Rider Repsol Honda Mark Marquez melewatkan dua balapan di Qatar, artinya ia telah melewatkan peluang 50 poin di awal musim. Lalu baru comeback di MotoGP Portugal, yang jelas saja tidak maksimal dalam hal mendulang poin. Begitu juga dengan Spanyol, dan puncaknya adalah Perancis pekan lalu, di mana rider Spanyol itu gagal finish dan pulang tanpa tambahan poin. Saat ini, Marquez berada di urutan ke-17 kelas men sementara, tertinggal hingga 64 poin dari posisi puncak Rider Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo. Dengan balapan berjalan lima kali, tentu peluang masih lebar untuk juara dunia delapan kali itu. Meski kondisi sekarang berbeda dari sebelumnya, butuh waktu untuk Marquez kembali ke forma awalnya. Ada hembatan besar dalam mengejar poin dan harapan gelar juara dunia tahun ini meski berat, tapi Marquez siap berjuang sampai akhir tahun. Tahun ini saya sudah bilang bahwa kami tidak memikirkan tentang gelar, terlepas dari apakah saya telah memenangkan belapan ini, naik podium atau lima besar. Saya pikir itu tidak akan berpengaruh banyak pada peluang gelar saya tahun ini, kata Marquez setelah gagal finish di Perancis sebagaimana dimuat dari motosan. Semoga saya salah dengan anggapan itu, dan melewatkan poin-poin ini, melewatkan poin pemuncak kelasemen di penghujung tahun. Itu akan menjadi tujuan yang tercapai dan pertanda bahwa kami berada di level yang baik. Saya tidak berpikir seperti itu, saya punya jalan panjang untuk mencapai 100%, terutama di balapan kering normal harap pria Kak Pera itu. Di sisi lain, pembalap Petronas Yamaha Valentino Rossi tertangkap kamera hampir menabrak Brad Binder di Pitland. Rossi hampir saja tabrak Binder saat keluar dari Pit hingga The Doctor sempat stupi. Dalam kasus ini, Rossi bisa saja terkena hukuman pasal 1.18.17 pada poin tim bertanggung jawab untuk melepaskan pembalap dari Pitbox dengan aman. Pembalap yang mengganti motor harus memberi jalan pembalap lain yang ada di Pitland. Binder juga terkena pasal 1.21.2 tentang pembalap tidak boleh membahayakan pembalap lainnya saat di track maupun di Pitland karena menggunting Rossi saat masuk Pit. Tapi Binder mempunyai prioritas karena seharusnya Rossi memberi jalan Binder. Usai MotoGP Perancis, MotoGP 2021 menggelar seri berikutnya di Sirkuit Mugello, Italia. Sirkuit Mugello adalah sirkuit yang ditunggu-tunggu oleh legenda MotoGP tersebut. Meski belum ada fans atau penonton akibat virus COVID-19. Saya sudah tidak sabar untuk segera menjalani balapan selanjutnya di Sirkuit Mugello. Walaupun sangat disayangkan bahwa di sana masih belum ada fans atau penonton. Padahal di sana penontonnya selalu luar biasa. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Markas MotoGP pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam MotoGP Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!